Halo, selamat datang kembali di Robster Channel. Kali ini saya mau ngebahas tentang Valetone Coral Cap yang fungsinya adalah kabinet simulator. Bukan DI ya, tapi kabinet simulator. Ada 28 tipe kabinet dalam pedal ini. Dimana 14 nya adalah gitar dan 14 selanjutnya adalah bass. Jadi pedal ini bisa digunakan untuk gitar dan bass. Oke, pedal ini sangat kecil, jadi tidak bisa pakai baterai. Bisa hanya pakai power supply. Kebetulan saya sudah pakai power supply dari Valetone. Pedal ini mengkonsumsi daya sebesar 200 mA. Oke, saya jelaskan dikit ya. Oke, ini adalah switch untuk dari gitar ke bass. Jadi kalau warnanya hijau, artinya dia adalah untuk kabinet gitar. Sedangkan merah, artinya dia kabinet untuk bass. Oke, kalau ditahan lama, off. Kalau berkedip, artinya adalah channel A. Kalau tidak berkedip, dia artinya adalah channel B. Untuk setiap kabinet, kita bisa setting presisi dengan memutar knop-knop yang ada di sini. Ada low, mid, high, presence, dan juga volume. Dan untuk knop yang di tengah, ini adalah model kabinet yang mau kita pakai. Oke, saatnya kita coba soundnya. Tapi untuk fokusnya, saya hanya akan menggunakan 4x12 di sound distortion. Sedangkan untuk sound cleannya, saya akan pakai 1x12 dan 2x12. Pedal preamp yang saya pakai adalah Valetone Coral M, di mana cleannya saya menggunakan Vendor Twin Reverb. Sedangkan untuk distortionnya, saya menggunakan E-NGL Safat 120. Let's try! Terima kasih telah menonton! 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 kita untuk bereksperimen, misalnya sound clean tapi menggunakan cabinet 4x12, atau sound distortion dengan menggunakan speaker 2x12 speaker play, drive menurut saya sih hasilnya asik-asik aja seperti tadi saya contohkan, saya menggunakan simulasi soldano 2x12 tapi masih enak untuk clean dan distortion nah, jadi silahkan bereksperimen dengan pedal ini, dan menurut saya pedal ini sangat murah banget loh, hanya 1 juta lebih sedikit gitu, nah mau order gak bisa lihat saya kok oke, sekian dulu review Valetone Coral Cap ini, jika teman-teman suka dengan video ini, please give me your thumb, jangan lupa subscribe channel saya, dan thanks for watching